Pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat fase 2, pemerintah melonggarkan waktu operasional pusat perbelanjaan dan restoran di tujuh provinsi yang memperlakukan PPKM. Pemerintah pusat memperbolehkan pusat perbelanjaan dan restoran untuk beroperasi hingga pukul 8 malam. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengatakan meskipun melonggarkan kebijakan waktu operasional mal dan restoran, pemerintah tetap memperlakukan pengetatan pada sektor lain. Untuk sektor perkantoran, tetap berlaku 75 persen karyawan bekerja dari rumah. Sementara kegiatan belajar mengajar sepenuhnya tetap dilakukan secara daring. Erlangga juga memastikan sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti industri tetap boleh beroperasi sepenuhnya. Terhadap pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan yaitu di sektor mall dan restoran di mana mall dan restoran yang dalam perbatasan kemarin maksimal jam 7 nah karena ada beberapa daerah yang agak flat maka ini dirubah menjadi sampai dengan jam 8 malam. Jadi yang lainnya tetap yaitu perkantoran tetap 75 persen work from home kemudian belajar mengajar tetap secara daring sektor esensial termasuk industri tetap 100 persen beroperasi pusat belanja mall sampai dengan jam 8 dan dine-in 25 persen take away diizinkan kegiatan lain konstruksi tetap berjalan kegiatan ibadah 50 persen fasilitas umum ditutup kemudian tentunya terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.